wow jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng terima kasih hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Siska panggil saya saya Siska biasanya teman-teman saya manggil saya Dian Dian Franziska Sari atau bisa juga dipanggil Dianco kali ini aku akan menjawab kemarin ada teman yang komen mbaknya ini baria kok tapi kok kulitnya mulus ya gitu kulitnya kok mulus perawatannya pake apa gitu ke dokter mana gitu kan saya sebenernya gak ke dokter perawatan saya gak ke dokter atau kemanapun saya cuman pake mau tau simak videonya sampe akhir tapi jangan lupa subscribe like dan komen terima kasih cekidot membahas perawatan apa yang aku pake kemarin ya sekarang aku akan bahas sekarang aku cuman pake ini vitacit 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 ini adalah resep obat keras juga ya termasuk obat keras karena ada teneka berarti tidak boleh dipake atau dijangkau anak-anak vitacit ini aku pake yang 0,0,5 karena kulitku gak terlalu bermasalah kulitku cuman berjerawat dan berminyak dan ada popeng-popengnya juga setelah saya pake ini popeng-popengnya sudah memudar ini sudah memudarkan halus retinocid acid cream ini yang terbentuk cream ya jadi gampang dipake saya pake ini tiap malem caranya setelah saya mandi malem atau cuci muka malem sebelum tidur saya aplikasi ini sedikit sedikit saja jangan banyak-banyak karena tahapan ini sangat bikin kulit ngelupas dikit-dikit makanya kita pakenya tipis-tipis bagian sini tipis bagian sini tipis bagian hidung itu komedo bisa keluar dengan sendirinya komedo itu pori-poriku bisa bersih kini karena aku pake ini juga ya jadi bagian ini saya tebelin bagian keni jangan di kena area mata ya lipatan mata itu jangan sama kena lipatan bibir sini jangan ini bahaya karena nanti sini pecah-pecah nah ini rahasia kulitku pake ini untuk harian tiap hari jadi aku pakenya seperti krim malem tapi dengan catatan siang gak boleh kena matahari langsung paling enggak kalau kalian mau keluar-keluar siang itu menggunakan krim pelindung atau sunblock 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 boleh pake merek apapun kalau sunblock saya pake juga merek vitacit juga itu ada sunblocknya itu gak bikin jerawat dan gak bikin berminyak malah bikin bedak nempel oh iya kita bahas lagi tentang vitacit ini vitacit ini banyak digunakan artis-artis sebenarnya tapi artis-artis mereka gak mau review karena artis-artis punya endorse dari klinik-klinik kesantikan makanya mereka gak review ini kalau saya kan bukan artis makanya saya review ini karena saya gak punya endorse hayo siapa yang mau endorse jadi kulitku tuh natural seperti ini ini dulu ya ini pupeng-pupengku tuh banyak sekarang udah berkurang karena aku pake ini tuh vitacit oh iya dan kemarin ada yang nanya mbak mbaknya keturunan Indo ya atau keturunan Arab kok hidungnya macam aku jujur ini hidungku operasi tapi aku bikin natural senatural mungkin hidungku operasi hidungku operasi ini operasi kantong mataku kemarin juga dalem banget juga operasi cuman kantong matanya masih terlihat dikit ya karena aku kurus sekarang kemarin aku kan sempet gemuk coba kalau aku gemuk itu kantong mataku hilang begitu oh iya cara mendapatkan atau cara membeli vitacit ini ada di semua apotek hampir seluruh apotek di Indonesia itu menyediakan ini vitacit ada yang 0,05 ada yang 0,01 ada yang 0,1 ada yang 0,1% jadi jika kalian kulitnya jerawat parah dan masih berjerawatan saya sarankan menggunakan yang 0,1% itu akan aktif kalian gak boleh pencetin jerawat atau komedo nanti otomatis jerawat itu kering sendiri keluar sendiri dan komedo otomatis keluar sendiri dan kulit anda bertahap berangsur saya ini aku baru habis satu ya habis satu ini bulan ini habis satu ini ya bulan kemarin tuh aku saat tupuan aku udah habis 3 kali ini itu kulitku memang kerasa mulus ini aku gak pake makeup mulus tuh jadi diolesinnya seperti ini seperti tipis-tipis ini contohnya seperti ini maaf ya aku ngomongnya berabutan karena aku bukan MC karena aku bukan host karena aku bukan host saya menjadi host yang baik aku makanya tipis-tipis tapi riasnya sepi raja tapi jangan kena area sini ya ingat ya jangan kena area sini sama area mata liputan hidung sini boleh tuh jadi rahasia kulit mulus ku tuh cuma pake itu aja murah meriah ini harganya cuman berapa ya kemarin aku beli 67 ribu itu aku beli di bali mungkin kalo di jawa lebih murah lagi atau bisa jadi lebih mahal saya gak tau cuma saya pake ini dan pertama saya pake pun gak pake resep dokter seharusnya disini tertulis pake resep dokter tapi saya gak pake resep dokter dan alhamdulillah saya baik-baik aja kulit saya mulus kencang karena pake ini dan tebak umur saya berapa umur saya udah 40 menginjak 40 tahun ini ya udah menginjak 40 tahun 20 besok udah menginjak 41 masing kan masih muda kan tuh jadi rahasia kulit ku tuh seperti rahasia kulit mulus ku tuh cuman itu aja cuman pake evitasit oh ya selamat mencoba dan buat yang kulit jerawat sangat sensitif itu pemakaian pertama agak-agak perih sampai seminggu tapi gak terlalu perih banget yang penting siang jangan pake kena matahari ya kena paparan sinar matahari nanti dijamin kulitnya akan mulus sehat kembali dan jerawat tidak akan kembali lagi dan gunakan rutin tiap malam jangan sampai berhenti satu malam pun karena kalau sampai berhenti satu malam kalian akan memulai lagi dari nol jadi kayak pemakaian awal lagi yang udah ngupas udah bagus terus berhenti bisa pake lagi itu akan menupas lagi gitu loh kalau bisa dipake secara rutin bukan ketergantungan bukan tapi ini untuk memperbaikin sel-sel kulit yang dalam untuk menumbuhkan kolagen-kolagen kulit lagi dan merangsang pertumbuhan kolagen agar kulit itu kembali kenyal kembali sehat dan yang bopeng-bopeng itu akan naik dia akan memudar akan naik tanpa roller tanpa derma roller atau tanpa laser terimakasih terimakasih cukup sekian itu saja semoga bermanfaat buat kalian semua walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oh iya jangan ada yang naksir aku ini barunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati